Itu ayam muda Tapi ayam ini termasuk kategori ayamnya cacat teman-teman Atau kakinya itu lemah Karena perawatan dari usia kecil itu Ayam ini sudah kelihatan bahwa bermasalah di kaki ya Jadi dilepaskan Karena ayam ini sudah tidak masuk Ukurannya juga kecil Itu ayamnya teman-teman Nah untuk mengobatinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman bareng saya kandang ayam pemula Sesuai dengan request teman-teman Dan pertanyaan teman-teman ini mau review ayam-ayam Dari yang muda sampai yang tua Jadi kita review yang pertama dulu ini ada ayam-ayam muda teman-teman Ya ayam-ayam muda umur-umur 7 bulan Atau 6 bulan ini lagi makan semua lagi makan sore Ini ada ayam-ayam muda ya yang di luar ini ayam-ayam muda umur-umur 7 bulan Di video sebelumnya sudah kita bahas tentang review makanan dan kali ini kita review ayam-ayam muda yang ada di kandang amatir Jadi kita review bagian luar dulu Ini ada putih teman-teman umur sudah lewat dari 7 bulan Misalnya ukurannya kecil Ini jenisnya mangon Semua di peternakan amatir pem ini jenisnya kebanyakan mangon Tapi ada beberapa ekor jenis bangkok Ini contohnya satu ekor Ini jenis bangkok Ayam muda Usia 7 bulan Bulu sudah hampir selesai Warnanya merah Untuk ukuran juga termasuk kecil Tidak terlalu besar teman-teman Ini jenis mangon Warnanya corak-corak kuning sama kelabu Untuk ukuran ini masuk teman-teman Usia kurang lebih 8 bulan Ini mini Mini cooper Manggon juga Warna merah Ukuran kecil Tidak terlalu besar Memang pejantan dan hidupannya kecil Ini salah satu ayam yang saya ternakan di kandang teman-teman Ini hasilnya Tapi tulangannya mumpuni dan bagus Ini mangon juga Warnanya hampir sama Yang kita review tadi Kelabu corak-corak kuning Masuk ukuran Nah sekarang kita Review yang disini Ini ada ayam Umur kurang lebih 3 bulan Ada 2 ekor jantan Warna jala Nanti saya lihatin pejantannya teman-teman Pejantan dari ayam ini Kalau indukannya lagi ngasuh adeknya Ini teman-teman Nah Ini khusus pejantannya Pejantan yang 2 ekor tadi Warna jala Rawis-rawis hitam Kaki hijau Jenisnya mangon Ada 1 ekor Kefina Tapi Jiras ya Liar Jadi kita repul di luar Nah untuk ayam muda disini Ini udah masuk Ayam-ayam siap Atau ayam-ayam rawatan Ini ada sekor Ini juga Ayam-ayam siap Ayam-ayam Masuk dalam perawatan Jelas makannya berbeda teman-teman Nah kalau yang ini Ada 2 ekor jantan 2 ekor betina Usia 5 bulan Di dalam Tempat umbaran seperti ini Oke Kita lanjut lagi Untuk review yang di dalam Jadi di luar ini Khusus ayam-ayam muda ya Atau ayam-ayam yang masuk Ke perawatan teman-teman Ini masih di umbar Warna kelabu ya Ini ayamnya Oke kita masuk Keadaan kandang Lagi becek Atau Lagi becek teman-teman Kotor ya Tapi Kalau matahari udah masuk Karena berhubung musim hujan disini Ya kandang Suasana kandang Seperti ini teman-teman Tapi demi request ya Pertanyaan dari teman-teman Saya review Dari pejantan-pejantan Yang di luar Maupun di dalam Kita tidak bisa Masuk Jalannya agak hati-hati Nah ini bangkok ya Teman-teman Ini bangkok Kalibangkok Karang namanya ini Kurangnya itu sedang Tidak terlalu kecil Tidak terlalu besar Sekarang ini Sudah banyak Anak-anaknya Keturunannya itu Dari Galur Cikman Dulu pernah ngambil Materinya Di Jawa ya teman-teman Sudah lama Ini ayam-ayam lama Oke kita tutup Ini ada kandang bok Ini bangkok juga Teman-teman Bangkok teknik Lagi disilangkan Buat pemacek karang Ini juga Mangon Nah saya tidak bisa Kesana teman-teman Karena Suasana dari Kandang kita ini Lagi becek Atau lagi kotor ya Tidak bisa berjalan Ini ada Indukan Ini Mangon teman-teman Indukan awan Sudah banyak Anak-anak Dari ayam ini Nah khusus yang di luar ini Betina semua Ini lagi Mau kita kasih makan Ini Kalian kita review Dari Pakan-pakan Indukan ya Ini khusus Indukan Kalau Beda lagi Kalau untuk Ayam-ayam muda Ini ada Roti 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 Potongan Roti Sisa-sisa Yang sudah tidak terpakai lagi Sama Campuran Ada Jagung Bekatul Sama pur Jadi Indukan makannya ini Kemudian makannya Dua kali sehari Itu Ayam muda Tapi Ayam ini Termasuk Kategori Ayamnya Cacat Teman-teman Atau Kakinya itu Lemah Karena Perawatan Dari usia kecil itu Ayam ini Sudah kelihatan Bahwa Bermasalah Di kaki Jadi Dilepaskan Karena Ayam ini Sudah tidak masuk Ukurannya juga Kecil Itu Ayamnya Teman-teman Nah Untuk Mengobatinya Ya Kami Melepaskan Ayam ini Di luar Jadi Biarkan Sampai Ayam ini Umur dulu Tua dulu Kakinya itu Normal Kembali Maka Nanti Akan Dimasukkan Kedalam Bob Sesuai Dengan Perawatan Masing-masing Nah Teman-teman Berhubung Dari Tempat Kita Ini Becek Saya Tidak Bisa Keliling Ya Ambil Satu Persatu Tapi Intinya Yang Jelas Peternakan Dari Kami Ini Ayamnya Berjenis Mangon Dan Bangkok Teman-teman Nah Itu saja Teman-teman Yang dapat Saya jelaskan Untuk Di video Kali ini Semoga Di video Kali ini Bermanfaat Buat Teman-teman Dan Jangan Lupa Teman-teman Bantu Terus Untuk Pertumbuhan Channel Saya Ini Jika Ada Salah-salah Kata Dalam Penyampaian Mohon Dimaafkan Sekali Lagi Teman-teman Seperti Inilah Cara Bicara Saya Terima Kasih Salam Kandang Kumula